Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel BD ngawi di video kali ini kita akan coba cek suara ya dari rangkaian Gain clone LM1875 versi sultan ini ya oke sebelumnya ke videonya silahkan subscribe, bagi yang belum subscribe dan yang akan lanjut notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih oke kita akan ke videonya jadi ini adalah kit Gain clone LM1875 yang servisan itu yang kemarin sudah saya bikin videonya ya yang belum nonton silahkan ditonton dulu nah ini sekarang sudah jadi dan tinggal kita tes seperti apa suaranya nah ini versi sultan ya kenapa versi sultan karena dia menggunakan partnya yang bagus-bagus partnya ini utama untuk elko nya ya nah ini elko nya yang merknya ini mundorf made in jerman ini ini dia kapasitasnya 4600 kalau gak salah 4700 micro 63V DC nah ini harganya lumayan ini kalau gak salah ini sepasang ini 1 juta mungkin ya elko ini karena ini memang elko mahal ya elko sultan terus juga elko ini juga kapasitor ini juga mahal merknya jensen azione dan jensen audio made in denmark ini partnya super lah resistornya juga bagus ya nah kap elko nya untuk penyolderannya juga timahnya menggunakan timah perak ya bukan timah yang bukan timah yang seperti ini tapi menggunakan timah perak ini juga kabelnya juga bagus ya ini kabel kabel speaker ini silver plat copper seperti ini jadi kalau kabel speaker yang memang dirancang untuk speaker itu dia kabelnya serabutnya banyak ya serabutnya itu banyak nah ini pokoknya ini rangkaian yang paling niat ya, terniat benar-benar hobi mahal nah seperti ini hobi mahal tuh oke nanti kita akan coba ya tes seperti apa untuk suaranya ini sebenarnya kalau dipadukan dengan speaker nya yang bagus itu hasilnya akan lebih maksimal lagi tapi saya gak ada ya speaker nya cuma speaker ala kadarnya ya semoga hasilnya juga bisa memuaskan ya nanti akan kita coba supply 12V saja ya ini sebenarnya supply nya bisa di 15V sih tapi kita akan coba di 12V seperti ini untuk kit nya ya sangat bagus nah ini dia stereo ya teman-teman ini dia stereo tapi dia modenya paralel jadi satu mono itu didorong pakai 2 IC kalau yang saya review dulu kan itu dia stereo juga tapi gak gak paralel dia biasa jadi IC nya ada 2 nah IC nya ini ada 4 karena dia stereo paralel ya jadi per mono ada 2 IC seperti ini kalau apa namanya 2 di paralel seperti ini biasanya suaranya lebih kuat ya suaranya lebih bertenaga ya daripada yang standar itu nah oke langsung saja kita rangkai dulu ya kita rakit dengan trafo dengan speaker nya kita pasang dulu dan kita coba cek seperti apa untuk suaranya nah oke mbak ya ini sudah selesai saya pasang sudah rakit ya langsung kita apply untuk musiknya kita dengarkan suaranya seperti apa kita apply selamat menikmati 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 suaranya bersih, jelas dan juga detail suaranya, jadi suaranya itu benar-benar enak lah pokoknya berbeda kalau kita gunakan part yang biasa nah ini sebenarnya LM1875 itu kita gunakan part yang biasa juga sudah enak ya, seperti punya saya yang pernah saya review kemarin yang stereo biasa ya yang tidak mode paralel seperti ini itu dia juga enak suaranya apalagi ini dia dia di mode paralel terus menggunakan komponen yang berkualitas ya, komponen yang benar-benar bagus, itu lebih istimewa lagi suaranya terutama di nada hack ya, di nada hacknya itu dia, triple nya bersih ya, bersih juga apa namanya, lembut, pokoknya enak lah beda sama yang biasa, seperti itu jadi apa namanya perbedaan nadanya itu di nada hacknya itu sangat terdengar jelas ya antara kita gunakan komponen yang biasa dan komponen yang bagus apalagi kalau kita gunakan speaker nya yang bagus ya gunakan speaker yang bagus yang akurat itu pasti lebih istimewa lagi suaranya nah seperti itu dan ini untuk tadi kita cek untuk satu lagu ya cek untuk satu lagu itu untuk hedging nya hangat ya untuk hedging nya hangat hedging nya hangat jadi ini bisa ditambahin lagi ya misalkan ditambahin lagi hedging nya juga bisa tapi enggak ditambahin juga enggak apa-apa ini sudah pakai yang tebal ya 6 mili panjangnya ini 20 cm sudah aman lah dan untuk gain nya dia kecil ya gain nya tapi enggak kecil-kecil banget tapi gain nya ini ya lumayan lah tapi kalau mau lebih kencang lagi digunakan ditambahkan dengan preamp ya jadi supaya input nya lebih gede suaranya bisa lebih kencang dan juga lebih bagus lagi suaranya dan ya yang pastinya harus gunakan preamp yang bagus juga ya karena percuma kalau kit nya ini bagus tapi preamp nya jelek juga nanti hasilnya jadi kurang bagus jadi usahakan preamp nya di carikan yang bagus dipadukan dengan ini dan kasih speaker yang bagus wah pasti istimewa oke mbak ya sekian video kita kali ini semoga ada manfaatnya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai jajah shabatnya ns se» p Judah